Terima kasih. Jadi mohon untuk menunggu beberapa menit. Ada gangguan. Jadi selanjutnya memilih materi ini, materi yang kurang lebih penting karena beberapa regulasi, beberapa ketentuan yang sudah berubah. Utamanya sudah ada peraturan PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan PUPR nomor 21 tahun 2018 tentang penerapan keselamatan konstruksi itu sendiri. Baik, saya memulai. Ada lima atau enam poin pokok yang akan kita ulas di malam ini terhadap apa itu pre-construed meeting. Dalam hal pelaksanaan konstruksi ataupun pelaksanaan pekerjaan ataupun pelaksanaan kontrak. Kurang lebih lima. Pertama kita membahas tentang umum, acuan penyusunan, tanggung jawab PWN, rencana mutuh pekerjaan konstruksi, komponen rencana mutuh pekerjaan konstruksi, dan penjelasan komponen rencana mutuh pekerjaan konstruksi. Nah, ini peraturan yang sangat masih berlaku, berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Jasa konstruksi kita ketahui ada dua. Yang akan menjadi kewajiban ketika dalam rangka pelaksanaan konstruksi, ketika kontrak sudah ditandatangan, ketika terbitnya surat perintah dimulai pekerjaan, maka sebelumnya penyedia berkewajiban mempresentasikan atau menyerahkan rencana mutuh pekerjaan konstruksi sebagai penjamin. Kata kuncinya adalah sebagai penjamin dan pengendalian mutuh pelaksanaan pekerjaan pada rapat pelaksanaan kontraknya sendiri. Apa saja, berarti ada tiga komponen, ada tiga item adalah, A pertama, rencana pelaksanaan pekerjaan, yang kedua, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan pengendalian subpenyedia dan pemasok. Komponen rencana mutuh pekerjaan konstruksi ini, ini yang dibahas di PCM. PCM inilah, setelah membahas tentang RMPK, tentu kita akan juga membahas terhadap Rencana Mutual Check MCNOL, MCNOL atau pemeriksaan bersama setelah RMPK, setelah PCM ini dibahas bersama. Dibahas bersama penyedia atau pelaksanaan konstruksi, dibahas bersama dengan pengawas konstruksi, PPK atau dan tim teknis, dalam satu forum yang disebut dengan PCM, di Konstruksi Meeting. Komponen RMPK, salah satunya ketika dijelaskan pada saat PCM, penyedia menyampaikan RMPK. RMPK ini pengalaman saya waktu saya memaparkan dalam rangka pendampingan kontrak pekerjaan rehabilitasi nerbagat tahun 2021 saat ini, RMPK wajib disampaikan oleh penyedia atau pelaksanaan konstruksi pada saat PCM itu sendiri, pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Namun, dalam penyampaian RMPK, terlebih dahulu disampaikan atau ditembuskan ataupun diperiksa oleh pengawas konstruksi untuk diuji, untuk dilihat, untuk diteliti. Dari itulah berkembang di PCM. Komponen rencana mutu pekerjaan konstruksi kurang lebih enam. Pertama, struktur organisasi proyek. Kenapa kita mempenting struktur organisasi proyek? Karena di sini akan memberikan batas-batas tanggung jawab dan kewenangan siapa yang mengawasi, siapa yang menguji, siapa yang memeriksa, dan siapa yang melaksanakan. Di pelaksanaan proyek atau organisasi proyek, tentu kita ketahui ada kurang lebih tiga garis besar. Pertama, PPK sebagai pengguna jasa atau pemilik proyek, dibantu oleh tim teknis. Yang kedua, oleh konsultan pengawas konstruksi, yang di mana juga dibayar untuk membantu PPK, untuk membantu tim teknis melakukan pemeriksaan, dan terakhir oleh kontraktor atau pelaksanaan konstruksi. Jadi, yang selanjutnya adalah, yang dibahas dalam PPK adalah jadwal pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan ini kan dalam tender tidak disebutkan. Kecuali pada saat, kecuali pada pekerjaan, kecuali pada pekerjaan besar. Kecuali pada pekerjaan besar atau kompleks. Ini bisa disampaikan dalam metode pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan kontrak. Sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Misalnya 180 hari. 180 hari pekerjaan, kurang lebih enam bulan, sampai PHO, sampai serah terima pertama. Di sini jadwal pelaksanaan mengikuti. Di mana beri yang mengikuti adalah di tahapan-tahapan pelaksanaan konstruksi. Misalnya, ada persiapan pelaksanaan pekerjaan. Persiapan pelaksanaan pekerjaan, salah satunya adalah mobilisasi. Salah satunya adalah pembangunan ruang atau kantor. Kantor pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya juga mobilisasi peralatan orang dan bahan atau material. Itu juga dimuat dalam jadwal pelaksanaan konstruksi. Nah, selanjutnya ada juga dalam rangka pelaksanaan konstruksi. Misalnya pekerjaan bangunan. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari pekerjaan galian umpamanya. Atau pengukuran, pemasangan bau pelang, pemasangan fondasi, pemasangan slope, pemasangan kolom, dan keatasnya. Tembok dan balon. Nah, ini jadwal pelaksanaan yang harus dipresentasikan pada saat PCM. Untuk menjelaskan kepada PPK dan pengawas konstruksi sejauh mana penguasaan ke depan atau pelaksanaan konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Nah, jadwal ini akan menyelesaikan dengan tahapan atau metode juga pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan dan jadwal, kalau bisa disesuaikan dengan antara metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan, itu harus disaling bersinkronisasi. Karena kenapa? Di situ akan berkaitan dengan bobot pekerjaan. Akan berkaitan dengan rencana pembayaran. Akan berkaitan dengan rencana serah terima. Atau rencana pengujian material. Atau rencana penggunaan peralatan. Yang ketiga adalah gambar dan spesifikasi. Nah, gambar dan spesifikasi ini adalah gambar yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kontrak. Gambar ini adalah soft drawing yang menjadi dasar pelaksanaan. Nah, ini gambar belum dalam keadaan patent atau belum pada saat masa MC0. Karena gambar dan spesifikasi bisa berubah ketika kita sedang menghasilkan MC0. Nah, gambar dan spesifikasi teknis ini yang termuat dalam kontrak. Inilah yang harus dijelaskan kepada peserta dalam PCM itu sendiri. Ya, utama mutu material, standarnya mutu produk dan air. Benar bahwa dalam gambar dan spesifikasi ini kan adalah evaluasi. Masih evaluasi dari POGJA. Tentu PPK membutuh keterangan lebih terang untuk bagaimana perseratan produk hasil. Perseratan mutu material, standar dan aturan dipakai, dan mutu produk. Yang keempat adalah tahapan pekerjaan. Nah, tahapan pekerjaan inilah, ini berkaitan dengan metode pelaksanaan. Atau metode kerja. Yaitu rangkaian pekerjaan yang sistematis. Dari awal sampai akhir. Untuk memiliki suatu bangunan konstruksi yang berdapat dipertanggungjawabannya secara teknis. Nah, di pekerjaan, jadi di segmentasi usaha kecil dan usaha menengah, metode pekerjaan ataupun juga metode pelaksanaan tidak disampaikan pada saat tender. Ini harus disampaikan pada saat ketika segmentasi usaha paket kecil dan paket menengah, ini harus disampaikan pada saat PCM. Inilah yang jadi, yang disebutkan tadi, dalam rangka menjamin mutu dan pengendalian pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pekerjaan. Rencana pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan metode kerja yang saya sebutkan tadi. Tenaga kerja, peralatan dan material, termasuk aspek ketiga. Nah, rencana pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan metode kerja, apa yang terkait dengan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serat terima, pertama termasuk serat terima terakhir. Tenaga kerja, tenaga kerja yang dibutuhkan. Tenaga kerja, utamanya personil manajerial. Kita ketahui personil manajerial ini, kalau untuk segmentasi usaha kecil tidak memerlukan SKA, cukup SKT. Yang kedua, peralatan. Nah, peralatan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan konstruksi ini, ada peralatan yang sudah menjadi kontrak pada saat itu. Utamanya, misalnya pekerjaan peningkatan jalan atau pekerjaan jalan. Apakah peralatan itu menggunakan IMP Bansimplan? Ini juga harus dijelaskan. Berapa jarak antara kuari sampai lokasi Bansimplan? Berapa jarak antara barok area? Berapa jarak antara Bansimplan ke site atau lokasi pekerjaan? Karena ini akan berkaitan dengan mutu pekerjaan. Utamanya suhu atau temperatur. Dalam pekerjaan itu adalah pekerjaan, pekerasan jalan hot mix itu sendiri dengan material hot mix. Itu yang menjadi dasar. Yang selanjutnya, yang selanjutnya kita bicara rencana inspeksi. Nah, rencana inspeksi ini sangat penting untuk kita minta penjelasan kepada penyedia atau pelaksanaan konstruksi. Karena kenapa? Karena ada rencana inspeksi yang dilakukan oleh konsultan pengawas atau rencana inspeksi yang dilakukan oleh PPK atau tim teknis dan pengujian. Dan pengujian. Jadi, rencana inspeksi atau pengawasan ini dan pengujian ini untuk menghadirkan, jadi untuk menghadirkan PPK atau menghadirkan konsultan pengawas pada saat rencana inspeksi untuk memeriksa pemasangan, umpamanya pemasangan batu, atau pemasangan fondasi, pemasangan kolom, atau pemasangan panjang. Rencana inspeksi itu harus disampaikan bahwa pada tanggal begini saya sudah memancang untuk pekerjaan jembatnya dengan fondasi, dengan fondasi panjang beton, atau panjang baja. Ini dijelaskan dengan melakukan pengujian. Ini juga harus bagaimana cara pengujian untuk pekerjaan, umpamanya pekerjaan peningkatan jalan, perkerasan hot mix, umpamanya. Harus dilakukan pengujian, umpamanya. Pada saat, pada tanggal, misalnya pada tanggal 5 Juni, umpamanya. Saya sudah menghamparkan asfal hot mix. Nah, rencana pengujian yang saya lakukan adalah rencana pengujian atau rencana inspeksi dan pengujian perlu hadirnya konsultan, pengawas, dan PPK. Apakah suhu, umpamanya, asfal hot mix itu sudah mencapai atau dibawa dari 140. Karena standarisasi untuk hot mix itu kurang lebih 150. Yang keenam adalah pengendalian subcindidia. Nah, pengendalian subcindidia ini, ataupun pemasok, berkaitan dengan, umpamanya, kita melakukan pembelian asfal, asfal ter, atau pembelian material lainnya. Pada saat, kita melakukan, umpamanya, agregat A, ya, agregat A yang kita beli di tempat, di mana lokasi itu kita bawa di lokasi launching plan ataupun IMP. Jadi ini saya menggambar, gambar C1, ada struktur organisasi para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Yang pertama, ya, kalau penyelenggaran infrastruktur kita tahu, penerima akhirnya nanti adalah yang gubernur, menteri, walaikutan, dan bupati. Pemilih proyek, kita tahu bahwa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bisa juga PPK atau Satker. Selanjutnya, penanggung jawab proyek, ya, PPK atau Satuan Kerja. Pengendali proyek, direksi teknis. Pengendali pekerjaan, direksi teknis, atau pengawas pekerjaan. Nah, di penyelenggara, proyek pekerjaan konstruksi, lah, di sini terlibat, ya, pemilik proyek sebagai penjamin mutu, dalam hal yang pengendali, dalam hal yang direksi teknis, atau konsultan MK, atau pengawas. Nah, dalam hal pengendalian mutu, pekerjaan. Jadi, ada pengawas, pengawas adalah bagian dari pengendali pekerjaan, atau direksi teknis. Nah, tanggung jawab, tanggung jawab dan WWNPK dalam pengendalian mutu, ya. Jadi, PPK memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan pengendalian mutu. Penanggung jawab dapat dilimpahkan, tidak dapat dilimpahkan, atau tetap kepada PPK. Kalau PPK dan PA, ekol PPK dan KPA, melekat di APBD, maka penanggung jawabnya adalah PPK dan Garing. PA, KPA. KPA dan PPK. Nah, pengendalinya adalah, bagaimana mengendalikan ini? Adalah pengawas. Nah, pengawas ini terdiri dari, terdiri dari PPK, yang disebut direksi teknis, atau tim teknis, atau konsultan pengawas. Dapat juga dilimpahkan dengan direksi lapangan, atau konsultan manajemen konstruksi. Nah, untuk konsultan manajemen konstruksi, diatur sendiri, di peraturan PPR, 22 tahun 2018, tentang gedung, di mana, luasan untuk, hadirnya konsultan manajemen konstruksi, itu, di atas 5 ribu. Jadi, ini adalah tanggung jawab, dan WNPK, dalam penjaminan mutu, dan pengendalian konstruksi. Ini masalah tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab, PA menetapkan PPK, menyentuh anggaran, dan lain-lain. Penjaminan mutu, adalah menyusun kebijakan, prosedur, pedoman mutu, secara teknis. Projek manajemen, Satker, mengendalikan beberapa pekerjaan konstruksi. Projek direktur, PA menjadi PPK, mendatangi kontrak. Mengendalikan pekerjaan, menerima, dan memeriksa hasil pekerjaan. Inilah adalah struktur-struktur yang saya sebutkan tadi. Pentingnya kenapa, struktur ini, karena sudah membagi tugas, di mana pengendalian, di mana penjaminan, dan di mana pengawasan itu sendiri. Fungsi-fungsi pengendalian penjaminan mutu dalam struktur organisasi pekerjaan konstruksi, kebayaan proyek, unit penjaminan mutu, unit K3, unit pengendalian biaya dan waktu, dan manajer pelaksanaan. Ini tadi kita kembali bahwa gambar C5, tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Setelah penantangan kontrak, yang dilakukan adalah penyerahan lokasi. Untuk apa kita menyerahkan lokasi? Nanti kita bisa, pada saat kita mulai pekerjaan, penyerahan lokasi untuk memastikan lokasi tersebut bisa diakses oleh semua pelaku penyelenggara konstruksi. Siapa kaya itu? Mulai dari PPK, tim teknis, konsultan pengawas, termasuk pelaksanaan konstruksi. Apakah ada kendala atau hambatan? Nah, disinilah peran PPK ataupun KPA, termasuk di atasnya, melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat, dan sampai masyarakat, dalam prakteknya, bisa menghambat dalam hal aksesibilitas. Aksesibilitas mobilisasi alat orang dan lain-lain. Dan bahkan. Jadi ada berita acara penyelenggaraan lokasi. Selanjutnya diterbitkan surat perintah dimulai pekerjaan. Surat perintah dimulai pekerjaan, antara penyelenggaraan kontrak sampai SPMK, maksimal. Maksimal, paling lama maksudnya, 14 hari. 14 hari kerja. 14 hari kerja. Jadi ketika bicara administrasi, administrasi proyek, berarti kita akan bicara hari kerja. Kalau kita bicara pelaksanaan pekerjaan, berarti kita bicara kalender. Yang selanjutnya, selanjutnya, di empat, tangga dimulai pekerjaan. Ketika sudah SPMK, tangga dimulai pekerjaan, kurang lebih antara dari SPMK dan PCM itu, 7 hari. 7 hari kerja. Nah, di sini dalam 7 hari ada masa mobilisasi. Ini disebutkan 30 hari SPMK, khusus seberdaya untuk memulai awal pekerjaan atau sebagaimana diatur dalam kontrak. 30 hari setelah SPMK. Setelah PCM, itu yang saya sebutkan tadi bahwa gambar kerja, gambar teknik, sub-driving yang sudah jadi bagian dari kontrak, setelah disepakati atau dibahas, akan bisa melakukan, akan bisa ada perubahan pada saat MC0. Pada saat MC0, apakah kondisi lapangan sudah sesuai dengan gambar kerja atau gambar teknik yang sudah jadi bagian kontrak. Umumnya, untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi, selalu ada perubahan. Perubahan gambar kerja. Sehingga penyedia atau pelaksana konstruksi membuat sub-driving untuk disetujui PPK dan konsultan pengawas, termasuk juga BOP atau RAB. Selanjutnya, ada penyerahan 100%. penyerahan 100% ini berkaitan dengan PHO, serat terima pertama dan berakhir, serat terima terakhir. Ini ada gambar pemberian. Jadi, ada pemberian tim, pembentukan tim. Jadi, kalau penyerahan lokasi, pada kontrak ini ada pembentukan tim. meninjau lapangan, meninjau lapangan, berita acara. Jadi, mulai dari peralatan kontrak sampai PCM, itu harus ada berita acara yang didokumentasikan oleh PPK. Ada rapat persialan dan pelaksana kontrak, yaitu PCM dan mutual cek pemeriksaan bersama. Dokumen yang perlu dibahas atau disahkan itu RPMK. Jadi, penyedia untuk menguji keandalan penyedia konstruksi, dia wajib menyampaikan RPMK. Pekerjaan yang saya dampingi ke kontraknya, di pekerjaan kurang lebih nilai kontrak, 11 miliar rehabilitasi dermaga. Ini wajib saya sampaikan kepada PPK, termasuk juga konsultan, untuk menyampaikan RPMK. Untuk mengetahui organisasi, jadwal pelaksanaan, gambar, dan lain-lain. Kita masuk di tahapan persiapan. Lanjutan, tahapan persiapan tetap menyerahkan dokumen RKK. Penyerahan dokumen RKK salah satunya adalah penyediaan resiko. perlu diketahui, harus disampaikan ketika pekerjaan konstruksi yang pemenang pekerjaan panjang, di situ ada resiko sebenarnya. Resiko terpindir panjang, terpindir alat berat. Di situ harus disampaikan dokumen RKK-nya. Harus dianalisa sejauh mana apakah dia resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko kecil. Ini harus disampaikan pada saat BCM sendiri. selanjutnya rencana pengajuan uang muka. Di BCM juga sebenarnya akan dibayar rencana pengajuan uang muka. Berapa uang muka yang di hendak yang diminta oleh hendak oleh diminta oleh penyedia. Kalau kita ketahui kalau untuk pekerjaan ya pekerjaan kecil ya pekerjaan kecil 30 persen pekerjaan besar 20 persen dari nilai kontrak. Nah pekerjaan uang muka kita ketahui bukan untuk kepentingan pelaksanaan konstruksi tapi untuk kepentingan mobilisasi pembayaran-pembayaran alat pembayaran-pembayaran sebeda yang manusia dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diluar dari main main kontrak artinya kontrak utamanya ini dalam rangka mobilisasi. Karena pengajuan pembayaran uang muka ini harus direncanakan harus ada rencana penggunaan uang muka. Harus kalau penyedia meskipun dalam tender kita ketahui dalam tender rancangan kontrak yang dibuat oleh PPK dan di-upload oleh PPK dalam dokumen rancangan kontrak yang di-upload oleh sendiri PPK tetap menyebutkan biasanya menyebutkan uang muka. Namun dalam pelaksanaannya juga kita harus lihat apakah penyedia ini apakah penyedia bisa menyertakan rencana penggunaan uang muka. Penggunaan uang muka ada batasannya dalam rangka untuk kepentingan mobilisasi atau kebutuhan persiapan pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Jadi untuk bukan dalam rangka pelaksanaan konstruksi. Agenda PCM ini cuma akan saya berikan materinya jadi Agenda PCM dalam persiapan konstruksi PPK menyampaikan struktur organisasi tim pengawas pekerjaan dalam sedireksi teknis atau konsultan pengawas menyampaikan struktur sama di PCM juga pentingnya juga konsultan pengawas menyampaikan bagaimana tata cara bagaimana metode pengawasan yang bersangkutan. Alur komunikasi pertentukan mekanisme pengawasan jadwal pelaksanaan dan mobilisasi. Inilah agenda-agenda dalam PCM. Tidak boleh ditinggalkan untuk semua pihak baik PPK pengawas maupun pelaksanaan konstruksi dalam hal ini kontraktornya. Metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan kita tahu bahwa penyedia pelaksanaan menyampaikan gambaran umum tentang pelaksanaan yang akan dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir. Dia juga menyampaikan metode pelaksanaan yang dianggap penting. Terakhir, di H, pembahasan rencana mutu pekerjaan konstruksi. Dokumen RPMK yang saya bilang tadi, diserahkan sebelum PCM di evaluasi oleh Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas. Kalau tidak Konsultan Pengawas Direksi Teknisnya adalah siapa? Oleh orang dinas sendiri. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi mempresentasikan. Ini poin-pokoknya presentasi pada saat agenda PCM rencana perasaan pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian dan pengendalian sub-atwa jasa termasuk. Hasil pembahasan RPMK dapat berubah persetujuan atau permintaan perbaikan. Seperti peralatan bahwa kita pakai peralatan loader dengan kapasitas atau bobot 10 tonase. Ini harus disampaikan. Karena kenapa? Ketika dia menyampaikan 10 tonase dan pelaksananya kurang dari itu tentu PPK dan konsultan tidak akan menyetujui pelaksanaan tersebut. Yang harus disampaikan secara jujur meskipun dalam kontrak meskipun dalam kontrak dia sebutkan dalam penawarannya sampai evaluasi dari pendatang penawarannya loader 10 ton tapi dalam pesananya dia melaksanakan 8 ton. Ini juga problema ini juga fakta ketika kita dalam pelaksanaan konstruksi. Makanya agenda di PCM perlu disepakati mampunya penyedia itu apakah sesuai dengan kontrak atau tidak. Perubahan kontrak itu sebenarnya harus disetujui dan disepakati sepanjang tidak mengganggu jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan termasuk memutus dan biaya dalam pelaksanaan bisa diadakan perubahan. Ini persiapannya pendatang kontrak punya lokasi SPMK dan PCM. Kita bicara tadi rapat persiapan atau PCM. Setelah rapat persiapan ada pemeriksaan bersama dalam pelaksanaan konsumsi pemeriksaan bersama mutual check MC0. Kalau ada perubahan ada perubahan bioki atau perubahan gambar ada CCO ada adendum kalau ada perubahan penyelesaian gambar dengan desain di lapangan menetapkan atau memastikan volume awal volume awal berapa volume atau kuantitas ketika kita lakukan pemeriksaan bersama bisa jadi hasil dari soft drawing yang dibuat konsultan tanda kutip konsultan perancangan konstruksi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dibuat di atas menjenak inilah kita kembalikan kepada MC0 kita lakukan perubahan dan disitu ada persetujuan ada persetujuan dan dibuatkan adendum jadi harus ada adendum bioki atau gambar desain atau gambar teknik penyusunan gambar kerja montol cek cek bersama hasil pemirsaan ya atau tidak yang kelanjutnya ada rencana pelaksanaan konstruksi metode kerja tenaga kerja yang dilibatkan nah ini ketengah kerja yang dilibatkan termasuk peralatan dan material analisi job analisis safety analisis dan jadwal mobilisasi ini dibahas dibahas dalam rangka pelaksanaan konstruksi sendiri ya ya dalam pelaksanaan konstruksi ada pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan dan sub pekerjaan dicek pelaksanaannya kalau tidak diterima kembalikan setuju pembayaran MC 0 MC pengajuan pembayarannya sertifikat bulanan sesuai volume dicek kalau tidak dikembalikan jadi ini alur sebenarnya alur tahapan pelaksanaan konstruksi sampai pembayaran mekanisme pemeriksaan untuk pekerjaan mekanisme pemeriksaan untuk pembayaran perlu dibedakan untuk kontrak lensam dan harga satuan untuk kontrak lensam untuk kontrak harga satuan penagihan pertamanya MC 0 berdasarkan adendum setelah mutual check mutual check untuk checklist pelaksanaan rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk pengendahan K3 harus dilampiri backup backup volume backup kuantitas pekerjaan yang sudah berdasarkan baik itu bulanan sampai pembayaran dalam langkah pembayaran bulanan maupun termin itu yang dalam langkah perlaksanaan konstruksi ini tadi kita kembali tentang pemeriksaan bersama mutual check pemeriksaan bersama atau pengukuran terhadap detail lokasi harus diukur kembali ada keperbedaan tadi soft drawing itu tadi yang menjadi bahan yang sudah jadi paket terhadap kondisi lapangan pemeriksaan terhadap desain awal dilakukan untuk menilai kesesuaian desain dan kondisi jika diperlukan penyusayan maka dilakukan review desain selanjutnya penyusayan terhadap kuantitas atau volume awal berdasarkan review desain dilakukan review desain adalah penyusayan pada gambar desain dan volume awal harus dicantumkan dalam berita acara jadi harus dicantumkan dalam berita acara semua dokumen review desain termasuk juga perubahan volume yang menjadi kontrak menjadi kontrak untuk perlaksanaan setelah mutual check itu adalah dalam bentuk berita acara nanti kita lihat prosedur perubahan mengacu pada prosedur P007 ini tentang perlaksanaan bagian dari PCM itu sendiri sebenarnya di PCM juga kita perlu mendengar perlu kita menjelaskan tiba-tiba tiba-tiba langsung ada material tiba-tiba langsung kerja mongkar dan lain-lain ini sebenarnya tujuannya untuk bagaimana pengajuan izin untuk mulai pekerjaan untuk memastikan ketika sumber daya seperti peralatan bahan dan pelaksanaan pekerjaan itu pihak tim teknis pihak konsultan penghaus harus juga pasti akan stand by pasti akan mengikuti alur di mana pelaksanaan pekerjaan itu berjalan kalau tiba-tiba sudah terpasang konsultan penghaus tidak ada tim teknis tidak ada ini juga akan menjadi problem problemnya apa boleh jadi PPK atau tim teknis termasuk penghaus konsultan tidak meyakini kebenaran pemasangan kerja prosedur pengajuan rencana yang ketiga rencana pemeriksaan pemeriksaan dan pemujian ini banyak file-nya ini banyak file-nya saya akan bagi di grup di Taki ini bagian alir ini bagian alir saya cuma akan buka sekitar kurang lebih kurang lebih empat ya tiga bagian alir nanti saya berikan di grup WA Taki 5 tentang bagian alir bagaimana kita mengendalikan pekerjaan konstruksi untuk apa supaya tanggung jawab itu ada batasannya dimana wilayah tanggung jawab PPK inilah bagian alir ketika dimulai penggiatan penyedia bermohon bermohon tembusannya kepada direksi teknis atau konsultan pengawas aslinya harus ke direksi lapangan direksi lapangan umumnya ketika sudah ada konsultan pengawas jadi aslinya ini harus disampaikan langsung ke dokumenasi ke direksi teknis atau direksi lapangan kalau sudah ada konsultan pengawas tidak perlu ada direksi teknis karena direksi teknis ini adalah pengganti atau wakil PPK yang ada di lapangan ketika ada konsultan pengawas perlu ada direksi di lapangan siapa bisa konsultan MK yang kita kontrak bisa juga direksi lapangan atau tim teknis dari dinas OPD yang dimana lokasi dimana pekerjaan itu melekat ataupun OPD di lingkup kabupaten inilah wakil inilah wakil wakil yang pertama untuk menguji sebenarnya untuk memeriksa dokumen apakah proses dimulai pekerjaan ini sudah memenuhi syarat jadi konsultan pengawas cuma tembusan dan konsultan pengawas memberi dokumen kalau sesuai lanjut ke pesetujuan dimulai pekerjaan kalau tidak dikembalikan jadi ini adalah dokumen apa yang diperlukan pertama rencana pelaksanaan pekerjaan gambar kerja pemeriksaan pengujian dan pelaksanaan pekerjaan main kontrak main kontrak artinya pekerjaan utama atau subkontrak juga kalau pekerjaan itu memakai subkontrak kalau diketahui subkontrak itu ada dua ada yang dinominasikan kalau itu pekerjaan spesialis ada yang tidak dinominasikan karena pekerjaan itu pekerjaan membutuhkan pekerjaan penyedia lokal jadi ini alur ketika kita memulai pekerjaan wajib bagi dokumen administrasi yang disampaikan dari pekerja konstitusi ke direksi akhirnya harus sampai harus sampai ke PPK pasti ke PPK ada alurnya di belakang di bawah karena direksi teknis direksi lapangan adalah wakil PPK kalau konsultan penawas ada dalam perasaan ke ini format jadi format pengajuan ya logo ini sisa dikutip saja format pengajuan tanggal dan lain-lain ini format 01 kalau kita untuk memulai pekerjaan karena ini juga jadi dasar jadi ini gambar kerja metode kerja rencana pemeriksaan pengujian 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 material ini jadi dasar atau pegangan konsultan pengawas atau direksi lapangan atau wakil dari OPD atau SKPD untuk mengontrol apakah material atau bahan itu sesuai dengan standarisasi dalam kontrak atau spesifikasi apakah gambar kerja yang hasil dari atau sold driving hasil dari MC 0 itu sudah sesuai dengan pelaksanaan umpamanya pemasangan pemasangan pondasi atau galian umpamanya apa galiannya cukup galian untuk pondasi cukup 1 meter atau 80 cm itu juga harus dari gambar kerja yang jadi dasar untuk melakukan pengawasan nah ini ada ada alur atau format yang digunakan ya seperti ini untuk memulai pekerjaan ini contoh format ini dua karena ini pakai apa namanya pakai poin-poin jadi saya kecilkan jadi dia ada verifikasi verifikasi siapa verifikasi pegawai referensinya detail pada lampirannya lokasinya jadi memang sebenarnya inilah bagian dari PCM itu sendiri dan ini diwujudkan dalam pelaksanaan antara PCM dan pelaksanaan harus sejalan harus sejalan ini harus ditampilkan pada saat menerangkan menjelaskan RPMK ini formatnya nah ini PPK nah dalam rangka pengendalian pekerjaan PPK ya PPK tadi tingkatannya dari penyedia habis itu ke konsultan pengawas konsultan pengawas masuk ke kalau bicara jenjang ya ataupun kewenangan atau masuk juga koordinasi sebenarnya dari penyedia ke direksi lapangan atau tim teknis dari dinas dari dinas kembalikan ke konsultan pengawas untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan setelah itu kalau sesuai kembalikan ke direksi lapangan atau tim teknis dan langsung ke PPK PPK sebenarnya tugasnya cukup sederhana kalau dia mau menerapkan rencana mutu pengendalian konstruksi pekerjaan konstruksi sederhana sisa men-checklist sisa men-checklist MS memulai syarat atau tidak memulai syarat itu saja jadi kalau ada yang bilang tanggung jawab PPK itu berat sebenarnya ringan asal dia bisa menerapkan pengendalian konstruksi dengan rencana mutu ringan sekali yang kedua mampu bersikap tegas di lapangan menolak material atau menolak material yang tidak sesuai menolak volume atau kuantitas yang tidak sesuai itu dia cuma men-checklist kalau sudah checklist memulai syarat dari mana ini harus diperoleh dokumen-dokumennya ini kalau dokumen-dokumen lengkap ini dan sudah disetujui mulai dari penyedia konstruksi mulai dari direksi lapangan atau tim teknis dan terakhir oleh konsultan pengawas konstruksi PPK systemen checklist kalau sudah ada dokumen-dokumen yang dihadirkan ini selesai cerita tanggung jawab PPK cuma batas itu administratif kalau dia mampu mengendalikan pekerjaan sesuai dokumen tersebut jadi PPK toleransinya dia kecuali dia mau bertoleransi untuk pekerjaan atau mutu ataupun bahan material yang tidak sesuai kecuali itu kalau sudah sesuai dengan dia terapkan di metode ini maka sudah dipastikan pekerjaan itu mulus artinya tanggung jawab PPK batasannya dia administratif bukan yang lain nah ini juga persetujuan pengguna material yang saya sempatkan tadi material agrat untuk peningkatan atau pekerjaan jarang agregat agregat kasar kita ketahui dimensi ukuran agregat kasar untuk peningkatan untuk aspal mix dia lebih dari 4,75 mm ataupun lebih dari 2 mm itu mulus standar standar Amerika bagaimana standar S&D kita lihat kalau dimensi atau ukuran material agregat dari kerikil batu pecah yang sudah pecah-pecah di apakah sudah sesuai nah persetujuan material inilah sebenarnya pasti mulai dari penyedia langsung ke direksi lapangan siapa direksi atau konsultan MK umumnya direksi lapangan ada tim dari dinas konsultan pengawas orang yang dibayar orang dibayar di pekerjaan itu untuk mengawasi lari dulu ke orang dinas abis itu dikembalikan konsultan pengawas benar tidak dokumen benar tidak spesifikasi agregat kasar tersebut atau tidak kalau tidak dikembalikan ke penyedia untuk diperbaiki untuk di adakan dengan agregat yang sesuai dari ketentuan atau spesifikasi teknis itu sebenarnya jadi ada bentuknya yaitu pengajuan sampel sampel data teknis data hasil pengujian data hasil pengujian ini akan bagikan ini alirnya jadi ini bagian alir untuk pesenjutan material tadi untuk dimulai pekerjaan sekarang pesenjutan material ini format ini format yang dibuat oleh kontraktor kontraktor harus buat demikian gunanya apa ketika ada pemeriksaan baik itu dari APIP baik itu inspektorat daerah baik itu dari BPKP ataupun juga dari BPK termasuk dari APH dokumen ini yang akan dicari sebenarnya kalau BPK kalau penyedia sudah menerakkan demikian sesuai dengan spesifikasi volume termasuk juga mutu tidak ada masalah ini format persetujuan jadi yang tanda tangan pengajuan tanda tangan penyedia di verifikasi verifikasinya ini adalah di konsultan pengawas persetujuan atau tidak ada di direksi teknis atau orang OPD dimana BPK BPK masuk disini sebenarnya ini BPK BPK tidak masuk disini dalam hal verifikasi dalam hal setuju atau tidak terhadap material yang digunakan seperti pekerjaan asmat komis tadi yang setuju atau tidak kan tim teknis BPK tidak BPK cuma verifikasi BPK cuma menyatakan lengkap atau tidak dokumen yang sudah dalam format persetujuan material yang periksa dan verifikasi adalah konsultan pengawas sudah dibayar jadi ini pengendalian BPK ini tadi dia cuma men-checklist apakah kontraktor mengajukan sampel yang akan digunakan dan setuju oh ada main dokumennya oh ada checklist ada ini pengendalian BPK dalam rangka menjamin untuk antara PCM dan pelaksanaan konsertif ini persetujuan gambar kerja sama juga gambar kerja ketika ada perubahan-perubahan ketika ada perubahan-perubahan gambar ada perubahan-perubahan gambar teknik tentu kembali lagi kepada metode yang selanjutnya sama ada ada daftar SIMAP yang jadi dasar PPK untuk menyusun apakah gambar kerja itu perubahan atau tidak apakah sesuai spesifikasi atau tidak ada kecucukan desain dengan spesifikasi koordinasi atau perencana yang perlu ditanyakan jadi ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan PPK demikian mungkin karena banyaknya selain ini dan kurang lebih sudah berjalan 40 menit kita pekerjaan apa materi ini kita bangun saja diskusi saya persilakan kepada baik Pak terima kasih atas materi malam ini yang mengenai tang pre-construction meeting uji keandalan baik untuk Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan untuk raise hand ataupun bisa juga mengirimkan langsung pertanyaannya melalui form chat kalau untuk raise hand mungkin juga sangat bagus biar diskusinya dapat berjalan dengan baik dan jelas oke sepertinya di form chat banyak teman-teman yang bertanya ada pertanyaan dari teman-teman bahwa apakah untuk mendapatkan sertifikat ini kita perlu melakukan registrasi jawaban kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum melakukan registrasi khusus pada priode 5 ini jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat rekod materi dan bahan-bahan materi yang silahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu untuk link registrasinya sebentar kami share baik Pak mungkin langsung saja Pak ini ada pertanyaan dari pertanyaan pertama dari Bapak Ulfi Nazir Ahmad pertanyaannya itu untuk pekerjaan konstruksi yang melalui pengadaan langsung apakah tahapannya sama baik terima kasih kalau kita bicara peraturan perundangan kita sudah ketahui bahwa peraturan PPR nomor 10 tahun 2021 perubahan tahun 2019 itu tidak mengenal lagi itu tidak membatasi ataupun juga tidak apa ya termasuk pengadaan langsung untuk dalam mereka mencapai mutu untuk mencapai mutu dan pengendalian kerjaan itu sendiri silahkan terapkan itu karena itu sesuatu yang harus disampaikan dalam rangka untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sih baik orang termasuk tenaga kerja baik peralatan termasuk material harus disampaikan di rencana mutu pekerjaan konstruksi itu kata kuncinya jadi pekerjaan dua apa pengadaan langsung ini kan pekerjaan 200 juta ke bawah betul itu mungkin pekerjaan-pekerjaan sederhana tapi ada pekerjaan sederhana yang tingkat resikonya tinggi itu ada pekerjaan sederhana yang tingkat sederhana nilainya kecil tanpa ada tingkat resikonya tinggi itu jadi tetap disampaikan RPN kan tapi mungkin tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang nilainya di atas 200 juta yang lebih sederhana karena metode metode kerja jadwal pelaksanaan termasuk tenaga kerjaan-peralatan kan kalau yang 200 juta paling apa dam trek bukan jadi peseratan apa namanya dam air umpamanya itu water itu bukan peseratan jadi tetap disampaikan karena itu bagian dari ketentuan dan regulasi itu sendiri jadi 200 juta 100 juta apapun juga tetap disampaikan hanya tidak seperti dalam pekerjaan-pekerjaan yang nilai nilai kontraknya nilai kontraknya di atas 200 juta ke atas demikian terima kasih terima kasih atas jawabannya pertanyaan selanjutnya dari bapak dari bapak dari ibu suntani direksi teknis itu dari satker atau penyedia begitu juga direksi lapangan baik tadi penjelasan saya kalau ada kalau ada dari direksi ada konsultan pengawas maka direksi lapangannya adalah dari satker atau dari opd atau dari skpd nah kalau tidak ada maka direksi teknis yang merangkat sebagai direksi lapangan pengujian dan pemeriksaannya adalah direksi teknis kalau ada pengawas surat atau dokumen yang dibutuhkan untuk dimulai pekerjaan ataupun juga pemasangan pekerjaan atau pemasangan fondasi pemasangan panjat pemasangan batu harus lewat direksi lapangan atau direksi yang saya sebutkan tadi orang satker satker memerintahkan kepada konsultan pengawas periksa ini apakah materialnya sudah sesuai dengan tadi agak kasarnya itu tadi apa tidak itu jadi alurnya adalah dari penyedia ke direksi lapangan atau orang OPD atau tim teknis habis itu dikembalikan untuk diiflikasi dan di uji oleh konsultan pengawas setelah itu kalau sesuai kembalikan di direksi pengawas direksi lapangan atau orang OPD untuk disetujui jadi begitu mekanismenya jadi PPK sebenarnya kalau mau menjaga dirinya dari masalah terapkan rencana untuk pekerjaan konsumsi terapkan karena kenapa disitu ada batas dan tanggung jawab yang sudah dihuraikan jadi APH mau APH dari mana tidak ada urusan karena batasannya dia adalah menceklis menceklis dokumen-dokumen yang sudah dipenuhi atau tidak gitu meskipun disebutkan juga sebagai pengendali kontrak pengendali kontrak dalam hal administrasi proyek yang harus diserapkan seperti RPNK jadi dosa kemana-mana tanggung jawabnya ada dua ada tiga penyedia pertama yang kedua adalah konsultan pengawas sekatnya direksi lapangan direksi teknis orang OPD karena dokumen di RPNK batas tanda tangannya disitu PPK cuma menceklis memastikan ada atau tidak dokumen yang disiapkan soal kebenaran material yang terjadi di lapangan adalah tanggung jawab oleh konsultan pengawas pelaksana konstruksi dan termasuk juga direksi teknis yang dari OPD PPK tidak perlu pusing asal PPK tidak asalnya catatannya asal PPK tidak menintervensi umpamanya Pak dia laporkan Pak ini Pak tidak sesuai materialnya umpamanya material batunya dia dari bukan dari sumber yang sudah disahkan oleh PEMDA sebagai material SNI umpamanya oh tidak pakai saja berarti meskipun dia checklist ribuan kali berarti dia sudah secara material dia terlibat jadi intinya adalah sepanjang tidak ada perbuatan dari PPK bahwa Menteri Defensi Pekerjaan cuma men-checklist pekerjaan maka disitu sudah batas tanggung jawab masing-masing disitu dokumen yang saya sampaikan tadi dokumen tentang SIMAK itu sendiri itu dokumen batas tanggung jawab yang tanda tangan yang setuju dan tolak di direksi teknis bukan PPK sebenarnya banyak PPK mau terlibat ikut tanda tangan menuju setuju dan menolak setuju dan menolak material penggunaan material penggunaan bahan penggunaan peralatan penggunaan tenaga kerja padahal jangan dia cuma men-checklist apa yang dari dokumen laporan dari tiga komponen tadi jadi ya konsultan dan tim teknis demikian itu sih baik Pak terima kasih Pak selanjutnya pertanyaan dari Bapak Mulyono izin pertanyaan untuk pekerjaan konstruksi apa fungsi PPTK dalam kejatan pekerjaan konstruksi ya kita tahu bahwa di PP Permendagri 77 tahun 2020 ya tentang pedoman penggunaan daerah perubahan Permendagri 21 tahun 2011 ya ya Permendagri 13 tahun 2006 ya mulai 59 tahun 2007 itu sendiri memang kita ketahui ada PPTK pejabat persenten sekiatan tapi dari tanggung jawabnya pertama harus dilimpahkan harus dilimpahkan dari maksudnya dari KPA yang kedua memang disebutkan dia pengendali subkegiatan pengendali subkegiatan tim teknis apa namanya PPTK bisa sebagai tim teknis dalam pelaksanaan pekerjaan itu sepanjang dia punya kemampuan teknis kalau tidak dia mengendalikan membantu yang membantu PPK atau KPA dalam rangka mengadministrasikan dokumen pengadaan termasuk dokumen kegiatan itu sendiri artinya apa dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi seperti bagian alir untuk persetujuan itu PPTK bisa terlibat kalau dia punya kemampuan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan sendiri bagaimana tidak dia punya kemampuan teknis kalau dia tidak bisa apa kalau dia tidak punya kemampuan teknis bagaimana bisa dia mengendalikan pekerjaan konstruksi sebagai direksi teknis sendiri demikian jadi untuk PPTK kita ketahui kalau dia punya kemampuan teknis untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dia bisa sebagai direksi teknis atau teknis sebenarnya dia punya kemampuan teknis PPTK juga bisa sebagai bagian dari pengendali subkegiatan sendiri tapi sepatutnya administratif untuk membantu untuk membantu KPA atau PPK itu sendiri dalam pelaksanaan pekerjaan khususnya administrasi kontrak atau administrasi proyek itu sendiri jadi pertanyaannya apakah PPTK ikut handil handil ikut dalam pekerjaan konstruksi kalau pertama gini untuk mengetahui PPTK punya handil ada tiga kita lihat dulu pertama SK-nya apa bunyi SK-nya jadi kalau dia bunyi SK-nya bahwa dia harus hadir di lapangan maka PPK harus hadir di lapangan kalau PPK bunyi SK-nya mengadministrasikan dokumen kegiatan saja berarti dia mengadministrasikan dokumen kegiatan seperti men-checklist pekerjaan-pekerjaan yang sudah diajukan oleh teknis ataupun penawas konstruksi itu sendiri jadi dari SK-nya tanggung jawab PPTK atau tanggung jawab pihak-pihak lain dari SK-nya yang dituangkan itu sendiri demikian Asisa terima kasih Pak pertanyaan dari Bapak MHD Rahman pertanyaannya itu jika persentasi CCOL melebihi 20% dari perencanaan semula apakah solusi yang tepat masalah tersebut terima kasih ya ya tambah kurang ya jadi ketentuan ini kan CCOL ini kan kita ketahui sebenarnya bahwa perubahan jadi perubahan kontrak itu jika terjadi ada yang lebih itu kan salah satunya ruang lingkung yang kedua waktu yang ketiga volume atau kuantitas kalau perubahan menjadi 20% ya menjadi 20% kita lihat dulu pertama apakah makanya dalam kontrak itu ada namanya harga timpang itu harga timpang ini apakah yang perubahan ini kita lihat dulu harga timpangnya apakah ada harga timpang atau tidak ya kalau tidak ada tidak masalah nah perubahan itu tidak lebih dari tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak dari nilai kontrak kalau ada perubahan sampai 20% untuk item item boleh yang tidak boleh adalah dari nilai kontrak umpamanya umpamanya menurut saya kalau kita bicara fair press 16 tahun 2021 18 fair press 12 2021 tidak ada perubahan yang tidak boleh adalah dari nilai kontrak lebih 10% jadi kita kembali apakah dari 20% ini dari nilai kontrak atau tidak tidak kalau lebih 20% dari nilai kontrak syaratnya ada syaratnya ada kalau nilai kontrak umpamanya anggaran 5 miliar ada penambahan 20% berarti ya lebih dari 5 miliar jadi artinya apa harus ada persetujuan PA bahwa dia akan menganggarkan akan membiayai akan membiayai atau menambah anggaran tersebut baik itu di perubahan atau di luncuran atau tidak ada item umpamanya ada item pekerjaan atau pekerjaan umpamanya yang harus dikurangi misalnya ditambah fundasi ya kan ditambah kedalaman fundasi umpamanya berarti ada item pekerjaan umpamanya galian atau pekerjaan pembesian yang dikurangi diameter besinya umpamanya kalau dihitung-hitung diameter besi untuk menahan beban baik itu slope maupun kolom masih bisa kalau pakai diameter yang tadinya diameter 14 atau 16 yang bisa diturunkan jadi diameter umpamanya dari 16 menjadi 14 umpamanya dari besi ulir menjadi besi polos itu bisa sepanjang ada justifikasi teknis yang menurut ketentuan dalam peraturan itu sendiri kalau ada justifikasi teknis dari konsultan pengawas kalau boleh ada penurunan kualitas atau penurunan spesifikasi dari diameter besi 16 jadi 14 untuk bisa menahan beban umpamanya karena ini pekerjaan umpamanya pekerjaan sederhana untuk gedung saja tidak berlantai bisa dilakukan itu tapi CCO ini yang pasti adalah asal jangan total 20% latasannya adalah 10% 10% makian jadi 20% itu harus ada persetujuan harus persetujuan PAH untuk menganggahkan banyak fakta pekerjaan banyak fakta pekerjaan di kementerian yang besar itu tadi buangannya tidak terlalu jauh ini yang dipakai anggaran untuk CCO buangannya tidak terlalu jauh jadi pemenang buangannya jauh ada sisa hasil sisa tender padahal dia punya nilai daftar upah dan harga juga tinggi dia punya kovisi dia punya harga tinggi itu ini dijadikan CCO ini 20% memang kalau APBD agak ketat ya kalau untuk penambahan untuk penambahan kalau nilai totalnya itu melebihi dari kontrak 20% kalau APBD agak repot ini kalau APBN bisa dilaksanakan oleh APA atau PPK nanti ada perubahan atau revisi ada saat perubahan anggaran beda kalau APBD agak repot dia APBD dia perlu ada lagi pesetujuan Dewan untuk penambahan anggaran yang sifatnya lewat taripurna ataupun pesetujuan yang sifatnya dari Bupati disahkan oleh pimpinan Dewan nanti di perubahan anggaran baru harus masukkan ini 20% bisa ditambah asal ada pesetujuan Bupati demikian Maaf Pak mau nambah memperbaiki ADN itu paling tinggi 10% bukannya 20% seandainya mencapai 20% maka ditunjuklah kontrak baru bukannya itu dilanjutkan maksudnya ditunjuk kontrak baru itu boleh orang yang sama boleh orang yang tidak tapi biasanya ke tempat kontrak yang lama tapi penunjukkan langsung jadi kalau melebih 10% nilai pekerjaan itu maka dibuat kontrak baru yang sisa pekerjaan misalnya 10% 600 misalnya terjadi misalnya kita tinggal lagi tambahnya misalnya jadi yang sisanya itu ditunjuk langsung prosesnya jadi bukan kalau misalnya masalah anggaran itu memang perubahan memang kesana tapi yang jelas perubahan di PPK tidak boleh melebih 10% dari nilai kontrak itu aja terima kasih memaaf Pak untuk memperbaiki jangan salah memahami terima kasih ya jadi memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa tidak bisa melebih 10% tapi kalau ada perubahan yang membutuhkan membutuhkan 20% dan itu pekerjaan juga pekerjaan utama pilihan satu kita butuh biaya nah biayanya adalah di PA atau KPA membutuhkan persetujuan dari awal memang kalau kita bicara di Perpres 16 2018 di pasal 55 jelas dari kontrak awal 10% nah kalau ada perubahan CCO sampai 20% umpamanya kita mau tinggalkan atau buat kontrak pekerjaan yang orang lain karena itu pekerjaan satu kesatuan tidak kalau di pekerjaan di kementerian salah satu kementerian terbesar dia bisa tambahkan asal ada persetujuan PA atau KPA dengan dalam rangka revisi revisi kegiatan jadi ada penambahan-penambahan yang memang perlu dilakukan 10% tetap CCO 10% penambahan uang kalau ada memang kondisi yang memerlukan penambahan itu sendiri penambahan uang kalau berkata dengan uang kalau CCO nya 10% maaf Pak yang namanya CCO itu cuma lebih tambah lebih kurang antar volume tapi kalau menambah uang itu namanya adendum maaf ya pengetuliannya diluruskan jadi kalau CCO itu menambah volume yang bukan menambah volume yang ada itu kita tambah misalnya volume di RAB itu kan sudah ada mengurang atau menambah atau cuma tukar-tukar tidak merubah nilai kontrak itu namanya CCO tapi kalau ada menambah SM baru atau DCM baru atau menambah di luar kontrak itu baru ada perubahan namanya baru adendum adendum itu yang jadi tidak tolong diluruskan mana yang namanya CCO mana yang namanya adendum sudah itu saja Pak mau maaf mau maaf tapi saya maksudnya jangan terjadi kekeliruan terima kasih oke jadi intinya adalah kita kembali pada CCO itu sendiri tidak bisa melebihi dari 10% kalau ada lebih dari 20% yang mengakibatkan dengan biaya tentu ada penambahan biaya selanjut oke Pak baik Pak terima kasih para sejawabannya terima kasih juga Ibu Reni Warti telah menambahkan selanjutnya Pak ini pertanyaan dari Bapak Fauzi sepertinya meminta solusi terkait ini mohon izin Bapak BCM kadang hanya bersifat normatif artinya rekanan menyampaikan sesuatu yang ideal termasuk dalam hal metode pelaksanaan yang akan yang telah disepakati bersama dengan PPK yang terpenting adalah pengendalian di lapangan termasuk oleh konsultan pengawas tetapi sering berpotensi masalah manakala PPK tidak menguasai teknis sehingga ada gap keilmuan di lapangan mohon solusinya karena tidak semua pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi PPKnya orang-orang yang paham teknis ya baik itu tadi memang BCM hanya normatif tidak juga BCM itu ada rencana untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari rencana itu kan sudah disepakati dalam rangka menjamin mutu pekerjaan kalau PPKnya tidak berangkat dari orang teknis maka tugas konsultan pengawas yang ditugaskan untuk melaksanakan pengujian pemeriksaan baik itu kandalan mutu kualitas kuantitasnya terhadap pekerjaan jadi solusinya adalah perkuat sebenarnya peran dari konsultan pengawas kita kan sudah membayar konsultan pengawas kita sudah membayar konsultan pengawas gimana konsultan pengawas itu jelas kita dibayar untuk melakukan pengujian pemeriksaan untuk merisikkan mutu biaya dan waktu sesuai dengan kontrak itu sendiri kalau saya sangat sarankan konsultan pengawas harus hadir baik itu konsultan pengawas dari badan usaha maupun konsultan pengawas perorangan bisa kita pakai perorangan kalau memang uangnya sedikit kita pecah ada konsultan pengawas untuk pekerjaan upamanya pekerjaan persiapan upamanya atau pekerjaan di fondasi sampai kolom atau sampai di atasnya jadi kita bisa pecah strateginya karena kalau kita pecah konsultan pengawas berarti kita cuma membayarkan 55% 55% dikali remunerasi dikali indeks dikali bulanan atau dikali dikali bulan berdasarkan SK dikali hari kerjaan jadi tidak selalu konsultan pengawas kita terapkan dari badan usaha bisa kita siapkan perorangan kita siapkan perorangan dengan cara memucap berdasarkan kebutuhan kebutuhan apa yang harus dikerjakan demikian jadi sangat saya sarankan solusinya adalah kita sewa atau kita kontrak konsultan pengawas di mana konsultan pengawas 20% bisa perorangan itu jauh lebih murah daripada kita pakai badan usaha dan tata cara perhitungan konsultan pengawas sudah jadi bagian dari materi saya beberapa hari lalu bahwa tidak ada konsultan pengawas yang harus dibayar semua orang per bulan bahkan perhitungan saya cuma satu di konsultan pengawas yang dibayar per bulan yaitu dalam per bulan untuk 4 bulan 4 bulan per bulan secara real karena penugasan ya cuma lidir selebihnya semua tenaga ahli konsultan dibayar per jam demikian itu artinya hasil hitungan-hitungan saya berdasarkan tentang bagaimana menyusun HPS dan keaka konsultan pengawas tidak ada konsultan pengawas dibayar 4 bulan pekerjaan dibayar 4 bulan tidak ada cuma yang ada adalah paling banyak 1 bulan lebih itu hasil hitungan-hitungan saya dalam saya dibintek lalu demikian jadi kita perlu tim teknis kita sendiri oke baik pak bisa bertanya bu assalamualaikum oke baik silahkan pak pak muli ya gini pak saya butuh pencerahan jadi kan tadi berdasarkan penjelasannya bapak bahwa konsultan perorangan dapat digunakan tapi kita memecah daripada berdasarkan kebutuhan dari jenis pekerjaan pak ya betul jadi kan juga kalau misalnya jadi perorangan kan nilainya menjadi kecil pak jadi bisa kurang lebih jadi PL gitu pak kita juga ada ini kegiatan terkendala karena proses seleksi yang cukup lama dan akan mempengaruhi proses pekerjaan fisiknya pak jadi apakah bisa dipecat dengan perorangan dengan per item pekerjaan gitu pak untuk konsultan pengawasnya mohon pencerahan pak makasih pak baik pertama kita lihat dulu biayanya ya kita lihat dulu ketersediaan anggaran ya apakah ketersediaan anggaran itu bisa mencukupi untuk badan usaha pertama kalau itu kendalanya kalau itu kendalanya adalah kalau itu kendalanya maka kita harus pecah berdasarkan kebutuhan umpamanya konsultan pengawas ya jembatan umpamanya sejak pekerjaan jembatan kan ada pekerjaan pekerjaan lainnya umpamanya apakah pekerjaan jembatan konsultan pengawas yang SK jembatan itu sampai di mana waktu penugasannya disitu kita kontrak disitu kita kontrak dimana pekerjaan jembatan juga ada pekerjaan jalan atau pekerjaan pekerjaan lain selain pekerjaan jembatan yang menjadi kesatuan kontrak umpamanya itu juga itu juga yang yang jadi jadi dasar kita pecah enggak ada salahnya kita pecah karena kita bayar dia berdasarkan 55% kali indeks maka kita kali jam konsultan pengawas apalagi konsultan pengawas itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan makanya harus diperjelas di KAK Pak Mulyono harus berdasarkan di KAK tugas konsultan pengawas untuk pengawas jembatan untuk pengawas K3 dimana tanggung jawabnya dimana pengawas quantity and quality engineer dimana konsultan pengawas juga untuk pekerjaan umpamanya dermaga itu itu harus ada batasannya dimuat di KAK jadi dimuat di KAK demikian jadi bisa dipecah Pak dipecah saja Pak ya karena kan proses seleksi juga kan makan waktu yang cukup lama sedangkan akan mempengaruhi juga proses pekerjaan fisiknya Pak betul terus apakah kebetulan ini kan bangunan gedung Pak cukup pekerjaannya cukup beresiko karena empat lantai Pak dengan waktu pelaksanaan dengan dana DAK yang sangat selektif jadi kalau pengawasannya dipecah jadi PL untuk perorangan berdasarkan per item pekerjaan bisa Pak ya atau ada pencerahannya Pak kalau saya sangat sarankan kalau kita saya sangat sarankan kita lihat dulu untuk konsultan pengawas SK umpamanya SK pengawas gedung konsultan pengawas juga SK elektrikal kan ada elektrikal pasti kan asal membuat stop kontak jaringan-jaringan listrik di dalam di dalam beton umpamanya ya kan ada juga konsultan pengawas umpamanya mekanikal dimana mungkin ada lip ada pemasangan jari pemasangan tenaga untuk mendorong lip kan gitu itu kita bagi per item jadi kita tidak bayar dia per bulan per kesatuan kontrak badan usaha ya dia per item umpamanya apakah pekerjaan lip itu atau pekerjaan jaringan untuk listrik umpamanya stop kontak termasuk listrik apakah mulai dari pekerjaan fondasi kan tidak dia pekerjaan setelah pekerjaan pemasangan dinding setelah pemasangan kolom ya kan disitu kita bayar konsultan pengawas kita kontrak pada saat dia menyusun umpamanya atau membuat desain dimana jaringan-jaringan listrik atau jaringan stop kontak jaringan lampu umpamanya kalau ada dalam pekerjaan gedung juga ada lip kita konsultan pengawas juga mungkin dari mekanikal kita kita bayar dia dua minggu karena pekerjaan lip itu cuma dua minggu dua minggu kita bayar karena waktu penugasan kita bayar bisa kita pecah itu daripada kita konsultan apa namanya kita dalam bandar usaha bisa jadi hamatan konsultan pengawas itu waktu penunggasan bisa kita bayar per individu demikian jadi perorangan berdasarkan item pekerjaannya berdasarkan item kompetensinya kalau untuk pekerjaan gedung jangan kita harus pengawas gedung yang ber-SKA muda SK media itu jangan dilepas sampai dia akhir pekerjaan tapi kalau untuk pekerjaan landscape untuk pekerjaan tata lingkungan atau pekerjaan juga elektrikal K3 kan tidak semua kita harus bayar dia per bulan kita pecah saja tugasnya mulai dari pemasangan kalau dia lantai 4 pasti kan panjang berarti harus ada situ K3 karena ada ketinggian di situ berarti tugasnya mengawasi memberikan panduan kepada pelaksanaan konstruksi bahwa kalau dalam pemancangan panjang semua areal di sekitarnya harus bersih tidak ada akses jalan ditutup jadi harus ditutup akses jalan ketika kita melakukan pemancangan karena kita memakai hammer yang kedua kita buat batas jadi menurut saya sendiri perorangan apalagi kalau biayanya sedikit kita cukup cukup sekarang belum belum kelak kelas kelas pemasalahan disana APH menanyakan bagaimana dasar hukum petanggung jawaban secara hukum petanggung jawaban secara hukum karena kesultanan peorangan itu kan untuk pekerjaan yang gedung gedung agak rumit agak komplek gitu kan petanggung jawab secara hukum itu tidak ada di kesultanan peorangan jadi di kebetulan sampai sekarang belum kelar masalahnya jadi mohon maaf ya kalau memang itu dana di atas di Jumahari Bapak akhirnya udah kan dari untuk kesultan kondusinya atau pengawasnya gitu ini mohon maaf saya sering ini saya kasih tahu ini karena berdasarkan pengalaman yang ada gitu jadi sampai sekarang HPH masih mempertanyakan petanggung jawaban secara hukum karena terjadi apa-apa kan biasanya perusahaan itu ada badan hukumnya ada ininya tapi kalau kita menuju keorangan kebetulan kami kemarin juga keorangan jadi disitu penanya itu Pak sekedar share aja mohon maaf Ilyas ya maksudnya saya cuma ngasih karena apa namanya kasihan gitu cukup pengalaman jelek bagi kami gitu itu aja ya Bu makasih Bu atas masukannya Bu ya baik Pak Mulyono jadi konsultan perorangan ada dasar hukumnya yang kedua kita bisa menghitung gampang gampang menghitung konsultan kok cara membayarnya cara menyusun kakaknya jadi itu yang bisa kita selanjutnya Pak Budi Setiawan yang sudah resen silakan Pak Budi mana Pak Budi ya silakan Pak mengajukan pertanyaan kepada Bapak kita Pak Budi Pak Budi Hermawan Pak Budi Setiawan Pak Budi Setiawan Pak ada ya mungkin lagi ada yang mana dia oh Pak Budi Insinyur Budi iya Pak Pak Budi Insinyur silakan Pak Budi mungkin Pak Budi bagaimana Pak tidak tidak oke baik Pak kita lanjut ke ini Pak Nur mungkin Pak silakan Pak Ibu Nur mungkin yang ini Pak Ibu Nur ada yang raise hand atas nama Nur Halo Assalamualaikum Pak iya Pak silakan Pak oh coho itu silakan Pak mohon maaf ya mengikuti Pak jadi ya apa yang telah disampaikan ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga saya ingin coba menjawab saya bantu untuk pas kes-kes yang terjadi juga saya alami terkait yang CCO juga itu juga ingin saya menambahkan sedikit lah Pak Dokter kes-kes tersebut pernah saya alami terkait dengan CCO itu memang apa yang telah Bapak sampaikan juga ada benarnya jadi terkait hal tersebut melalui mekanisme adid walaupun tambah kurang dan perubahan mekanisme biaya jadi apapun perubahannya tetap bunyinya adendum jadi tidak ada bunyi CCO karena CCO tersebut tambah kurang tersebut dengan produk-produk adendum jadi berapa adendum yang harus kita lakukan dalam proses pelaksanaan kontrak tidak dibatasi sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan jadi tidak ada pembatasan adendum tidak ada pembatasan proses perubahan-perubahan terkait dengan yang diinginkan oleh kedua belah pihak itu terkait dengan proses CCO dan adendum nah terkait dengan yang disampaikan oleh Pak siapa tadi ya untuk bangunan perusahaan ini dan adak Pak Meliana Pak siapa tadi ya Pak ya Pak Meliana ya kebetulan saya di Dinas Pendidikan Pak Anangani dan adak juga ini memang kendala kawan-kawan di Dinas Pendidikan atau Dinas Teknis terkait dengan dan adak ini terkait dengan kendala batasan untuk penginputan onspan nah ini dibatasi sampai tanggal 21 Juli 2021 untuk memasukkan nama pemenang atau penyedia yang akan melakukan proses pekerjaan tersebut nah kendalanya biasanya perencanaan dan pengawasan itu melebihi dari nilai yang harus di seleksi jadi nilainya lebih dari 100 jadi prosesnya harus seleksi kelemahan-kelemahan itu yang terjadi yang saya lihat adalah proses perencanaan di dalam SCPD di dalam DPA makanya ketika kita merubah atau memecah paket sehingga menjadi PL itu harus kuat justifikasinya jangan sampai untuk melegalkan proses tersebut menjadi PL proses-proses hirarkinya yang seharusnya proses kita lakukan dengan seleksi yang akan menyebabkan kualitas perencana kualitas pengawasan menjadi kurang baik terhadap proses untuk pekerjaan fisiknya itu yang harus digarisbawahi makanya dari apa yang disampaikan tadi dilihat dari DPA-nya ini pengalaman kita juga di saat ini Pak Dr. Dias jadi ada proses perencana yang seharusnya kita tender tapi kita pecah kita proses PL dengan metodologi wilayah jadi di dalam KAK itu tuangkan wilayah-wilayah mana karena letak geografis dan wilayah perlu berbeda makanya walaupun di dalam SIPD tersebut nilainya satu paket biasanya kita lakukan dengan mekanisme penghitungan KAK-nya jadi KAK-nya dikuatkan kerangka acuan kerjanya atau kerangka acuan kelihatan bahwa produk perencana atau produk pengawasan itu perwilayah kalau memang dia menginginkan justifikasinya ini saya tidak tahu di lokasi beliau apakah memang geografisnya sangat luas apalagi sekarang itu kan ada yang terkait DAK ada namanya surat edaran terkait dengan apa namanya terkait dengan melibatkan ini melibatkan apa melibatkan orang-orang lokal gitu itu ada regulasinya selesai di SE berapa itu terkait dengan dana DAK jadi kayak seperti suak lola Pak Dr. Elias tapi dia berbeda padat karya padat karya mohon maaf jadi ada padat karya padat karya itu harus dilakukan ketika memang masa pandemi ini prioritas dana DAK atau presiden itu mewacanakan bahwa melibatkan orang-orang lokal dan sumber daya sumber daya lokal di seputar pekerjaan tersebut jadi itu harus juga dibaca terkait dengan SE percepatan tadi itu terbit kemarin SE terkait dengan padat karya tersebut jadi harus harus jeli terkait dengan dana DAK ini ketika kita sedikit lengah dengan waktunya akan melewati batas konspan mungkin itu tambahan dari saya Pak Dr. Elias mohon maaf lahir batin baru ini bergabung Pak Dr. Elias jadi memang sibuk di lapangan ini Pak Dr. Elias ya terima kasih terima kasih Pak Nur jadi memang saya sepaham kenapa Dian Pak Nur tentang CCO tadi pertama tidak melebihi 10% kalau ada penambahan 20% sehingga bertambah biaya berarti minta uangnya sama pengguna atau kuasa pengguna kalau dia tersedia kalau tidak berarti harus ada kontrak baru selanjutnya yang lain terima kasih Pak kita kembali ke Pak Insinyur Budi bagaimana Pak sudah mungkin sudah hadir oke baik kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di form chat jadi untuk pertanyaan yang ada di form chat itu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ruli Rinaldi izin bertanya apabila di PCM dia sudah menjelaskan metode dan alat yang digunakan sudah sepakat tetapi di pelaksanaan seringkali alat yang digunakan tidak sesuai apakah diberi sanksi atau bagaimana tahapannya untuk sanksinya terima kasih baik Pak siapa ya yang bertanya tadi Pak Ruli Pak Pak Ruli Pak Ruli Pak Ruli pertama setiap penggunaan bahan alat material orang pemasangan ya pemasangan pekerjaan pengukuran pengujian itu harus ada persetujuan dari konsultan pengawas masuk direksi lapangan yaitu wakil dari PPK nah ketika sudah berkontrak seperti yang saya sebelumnya tadi bahwa empamanya dibutuhkan loader 10 ton empamanya dengan tonase 10 ton dihadirkan di 8 ton pertanyaannya kemudian apakah itu disetujui atau tidak ya harus ditolak karena ketika sudah berkontrak itu harus itu yang dipenuhi karena itu bagian dari kompetisi atau bagian dari tender itu sendiri dan harus dilaksanakan makanya di SDP peraturan PPR nomor 14 tahun 2020 terang bahwa ketika penggunaan alat untuk mengganti alat ataupun tenaga kerja ataupun personil manajerian harus setara ataupun peralatan harus kalau bisa lebih dari itu jadi kita kembalikan kepada PPK dan konsultan nah bagaimana bagaimana dan realitanya sebenarnya dan realitanya sebenarnya memang penggunaan peralatan ini sangat terjadi sering terjadi berbeda antara dalam kontrak peralatan yang menjadi bagian dari kompetisi berbeda dengan pelaksanaan bagaimana solusinya solusinya adalah yang pertama harus menolak karena pekerjaan itu akan berkaitan dengan produktivitas berkaitan dengan produktivitas akan berkaitan dengan metode pekerjaan berkaitan dengan metode pasti akan berkaitan dengan jadwal pelaksanaan lintas kritis di pekerjaan itu akan dipengaruhi banyak hal peralatan yang kedua main main power yang ketiga biaya kalau dalam kenyataannya harus ada perubahan berarti perubahan itu apakah memungkinkan ada perubahan kontrak yang saya ketahui di perubahan kontrak kita ruang lingkup volume kuantitas jadwal pelaksanaan ataupun anggaran tidak tersedia tapi kalau perubahan peralatan tidak dimungkinkan tidak dimungkinkan jadi ada perubahan ruang lingkup atau perubahan volume atau kuantitas atau perubahan waktu karena suatu peristiwa kompensasi informanya bisa tapi kalau untuk pelaksanaan tidak boleh ada adendum tidak boleh ada adendum peralatan karena pertama dia bagian dari kompetisi itu masalahnya tidak boleh ada adendum bisa ada adendum itu perubahan kontrak adendum atau perubahan kontrak yaitu lingkupnya berubah yang kedua juga dia berkaitan dengan volume atau item berubah dengan kondisi lapangan jadwal pelaksanaan dan lain-lain itu itu yang boleh berubah jadi apabila dalam PCM tidak dilaksanakan ya tadi putus kontrak saja karena dia tidak mampu menyediakan alat yang menurut dalam PCM dalam kontrak dia tidak menurut saya karena peralatan bagian dari kompetisi karena dia sudah mampu dia tunjukkan apalagi pembuktian alat ini mampu tunjukkan sewa sewa beli atau milik sendiri seperti AMP sebagai peralatan utama kalau dia majority item item pekerjaan dia AMP bukan sebagai bukan peralatan utama kalau dia minority item pekerjaan kita lihat jadi peralatan utama kita sudah tahu definisinya di peralatan PPR tahun 2020 majoriti item pekerjaan jadi pertama sudah di bagian kompetisi yang kedua sudah di bagian kontrak yang ketiga sudah bagian dari PCM dia tidak laksanakan putus kontrak saja cari pekerjaan yang mampu menangin pekerjaan itu terima kasih selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Insinyur Hadi di SMT itu ini Pak pertanyaan dari Bapak Rizal oke baik Pak izin bertanya Pak terkait mekanisme pengendalian mutu pekerjaan jika di dalam pelaksanaan pekerjaan dijumpai ada pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan PCM seperti apa mekanisme peneguran terhadap rekanan yang kedua jika di dalam ini Pak di yang kedua jika di dalam setelah setelah Pak Ruli Pak Pak Sun Tani Pak Insinyur Hadi pertanyaan kedua jika di dalam pelaksanaan dijumpai keterlambatan pekerjaan atau deviasi lebih dari 10% apa langkah-langkah yang harus diambil seperti itu Pak silakan baik Pak Pak Insinyur Budi saya tidak lihat jadi kalau ada deviasi makanya namanya kontrak kritis ada kontrak kritis satu kontrak kritis dua tidak ada kontrak kritis tiga tidak ada yang ada kontrak kritis cuma dua tiga itu kalau menyeberang tahun lihat di jadi gini ketika kita kan ini modalnya PPK ini modalnya PPK yaitu jatuh pelaksanaan tapi jatuh pelaksanaan berdasar dari laporan dari konsultan pengawas tentang pemobotan nah ini Ibu Reni kemarin ada materi MS Project MS Project luar biasa itu aplikasi ataupun software-nya jadi apa peran konsultan pengawas pada saat SCM bukan SCM belum SCM konsultan pengawas menyampaikan penyataan kritis kepada penyedia yang ditemuskan kepada PPK PPK membuat surat kritis setelah penyataan dia menetapkan bahwa ini kontrak kritis belum dinyatakan kontrak kritis harus di dalam bentuk rapat rapat SCM dulu rapat SCM untuk mengejar keterlambatan karena ada deviasi untuk mengejar keterlambatan dalam rapat SCM itu sendiri disepakati apakah penyedia mampu menambah peralatan karena penyebabnya mungkin peralatan apakah penyedia bisa menambah komponen penyedia bisa menambah tenaga kerja mungkin penyebabnya tenaga kerja jadi ada dua komponen yang umumnya pada saat kontrak kritis dilakukan uji coba ketika uji coba itu berhasil maka kembali ke nol bahwa kontrak kritis itu selesai beda kalau ketika uji coba dimana main powernya atau main equipmentnya sistemnya sudah tidak cukup maka harus dinaikkan di tingkat kedua tapi dikasih waktu jadi kontrak kritis karena kelalaian penyedia bukan perpanjangan masa pelaksanaan bukan bukan peristiwa kompensasi bukan bukan juga pemberian kesempatan bukan itu dalam masa pelaksanaan kontrak kritis jadi deviasinya kita lihat harus ada penyataan kritis dulu dari konsultan pengawas diadakan rapat ketika ada ditemukan rapat maka PPK bersama konsultan pengawas rapat dan menyiapkan kritis dan memberikan solusi dan kesepakatan bersama penyedia apa penyebab terjadinya deviasi karena berdasarkan jadwal yang sudah ditapkan dalam kurva dalam barcat dalam apa saja yang dalam aplikasi sebagai jadwal pelaksanaan sudah deviasinya terlalu jauh makanya caranya adalah itu tadi umumnya dalam praktik dia karena tenaga kerjanya mungkin tenaga kerjanya terlalu lambat tenaga kerjanya terlalu santai yang kedua peralatannya sudah usang sudah tua itu meskipun spesifikasi atau tonasi kapasitas peralatannya sudah sesuai dalam kontrak tapi sudah tua kecepatannya lambat jadi itu salah satu solusi untuk menangani kontrak kritis jadi coba oh ternyata peralatannya satu dua ditambah tidak mampu jadi dicoba itu gagal maka dinaikkan lagi penyataan kritis harus ditambah peralatannya atau ditambah tenaga kerjanya nah sebaiknya pada saat kontrak kritis pertama memang harus diperhitungkan dengan benar berapa penambahan tenaga kerja berapa penambahan peralatan dalam perpergian itu sehingga deviasi itu bisa tidak minus lagi bisa mengejar lintas jadwal yang sudah ditetapkan dalam PCM jadi dalam PCM jadwal persenahan sudah disepakati jadi yang disepakati dalam jadwal persenahan itu pada saat PCM dipresentasikan oleh PPK penyedia disepakati dan disetujui berdasarkan masukan konsultan dan PPK demikian terima kasih Pak pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pak Firman jadi untuk direksi Pak itu pasti kan PPK biasanya kabin seperti itu Pak bumi pertanyaannya di function oh ya kalau dalam praktik di daerah sebenarnya kalau PPTK nya PPTK nya itu dari kepala seksi kalau daerah PPK nya atau PKPA nya adalah kepala-kepala bidang jadi kepala-kepala bidang kalau di APBN biasanya kepala Satker sebagai PPK PPTK nya adalah kepala seksi itu dalam praktik namun PPK PPTK kan dia fungsional sifatnya artinya berdasarkan fungsi-fungsi bukan berdasarkan jabatan bisa jadi jabatan A yang tinggi kepala bidang bisa jadi PPTK sekretaris dinas bisa jadi KPA atau PPK bisa itu tergantung pendugasan SK dengan fungsi-fungsi posi-fungsi kompetensi nya sekian oke Pak baik Pak pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Luli bagi pertanyaan Pak tidak sesuai materi di SPBBJ penyedia nomor satu tidak bisa menunjukkan dokumen aslinya apakah sanksinya blacklist coba ulangi yang mana ya di dalam daftar saya Pak Ruli Pak Ruli Rundadi ijin satu lagi Pak tidak sesuai materi di SPBBJ penyedia nomor satu tidak bisa menunjukkan dokumen aslinya apakah sanksinya blacklist kalau untuk SKK sekolah kompetensi SKA dan SKT ini itu sendiri di blacklist memang sebab yang dievaluasi POKJA yang dievaluasi POKJA ini sebab diskusi di grup di grupnya KM bahwa yang dievaluasi POKJA kan membandingkan membandingkan saya tidak tahu apa sambungannya Pak Ruli yang nomor satu apa yang nomor satu Pak Ruli yang pasti adalah kalau untuk SKK apa yang nomor satu dia bisa menunjukkan dokumen asli untuk SKK Pak Ruli ketika pendidikan menyampaikan penawaran teknis di form penawaran teknis POKJA cuma membandingkan apakah persaratan yang dalam LDP di dokumen pemilihan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan bukan apa yang di upload seperti SKK asli pembuktian untuk evaluasinya evaluasi keterampilan teknisnya itu kompetensi kerjanya adalah SK atau SKT asli SKA asli jadi itu pertama yang kedua kalau penyedia juga tidak menyampaikan tentu harus digugurkan tidak menyampaikan di dokumen pesaraan teknis pada saat pada saat menyampaikan penawaran teknis itu sendiri jadi kalau tidak menunjukkan dokumen asli apa yang saya tidak mengerti maksudnya ya tentu di blacklist itu SKK harus di blacklist karena dia sudah gue berbohong dia sudah sampaikan di penawaran teknis itu sendiri selanjutnya pertanyaan dari Bapak Suntani pertanyaan itu kalau ada masalah kenapa APH kadang menjadikan kambing hitam PPK bukan konsultan pengawas atau direksi teknis atau lapangan begini Pak Suntani karena PPK dia mau dia intervensi secara dalam mempengaruhi menguasai mengendalikan pekerjaan yang memang seharusnya tanggung jawabnya seharusnya tanggung jawab orang lain PPK turut campur di pekerjaannya konsultan termasuk juga tim teknis bahwa pekerjaan ini sebenarnya harusnya ditolak ditolak oleh konsultan tapi PPK dia tahu dia campur sudah terima saja nanti saya cek jadi intinya PPK dia terlibat langsung sesuatu yang salah kalau dia tidak terlihat sama sekali dia cuma mendapat dokumen selesai PPK cuma administrasi jadi APH juga APH juga kadang harus dikendalikan pengertian pemahamannya terhadap PPK sebagai kami hitam karena kenapa memang juga APH selalu menggunakan pasal 55 ya pasal 55 sebagai pasal jembatan untuk menjerat orang bersama-sama padahal itu harus ada batasan tersendiri tetap bersama-sama tapi APH begitu sih kadang ada beberapa APH tapi kalau APH yang mengerti PPK itu clear asal dia tidak ke dalam intervensi yang harusnya memang ditolak oleh konsultan tapi PPK mempengaruhi ataupun dengan kekuatan PPK menekan kepada tintensi atau konsultan atau membujuk atau merayu agar menerima pekerjaan atau material itu sih sebenarnya oke baik Pak selanjutnya pertanyaan dari atas nama J item izin bertanya Pak Kur untuk dana APBN di Papua sekarang ini pola tendernya itu memang sesuai yang Pak Kur bilang tadi kontraktor umumnya menawar turun turun harga lebih besar 20-40% dengan harapan adendum 10% di tengah jalan bahkan untuk paket jalan ada peralatan utama seperti AMP pemadat dan sebagainya yang tidak tersedia dan operasional saat 50% persanaan bagaimana kita atur di PCM untuk proses pemutusan kontrak dan langkah apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai pengguna jasa atau PPK fisik apakah bisa dilakukan PL untuk paket waktu sisa 50% dan tagu 50 miliar terima kasih terima kasih memang paket-paket di Papua besar sekali karena memang materialnya sangat mahal dia punya tenaga kerja juga sangat mahal kalau bisa lihat 50 miliar ini kan kalau di daerah di daerah cukup besar tapi di Papua sangat kecil apalagi secara tendernya di atas 1 miliar jadi begini memang dalam praktik ada beberapa ada kebual kementerian itu yang saya mati dia memang jauh nanti hasilnya itu sisa sisa tendernya itu dijadikan adenum bahkan juga dia tambah tidak hanya 10% dia selalu adenum terus nah pertanyaan kemudian bahkan untuk paket jalan ada peralatan seperti AMP madat tidak tersedia dalam personalnya saatnya 50% bagaimana PPK begini bagaimana kita PCM nah kan dalam dokumen di PCM itu yang saya sebutkan tadi ada bagan alir pesetujuan di malam pekerjaan material nah setiap penggunaan-penggunaan material memang PPK dalam hal ini menugaskan dirasi teknis ya material peralatan perorangan menggunakan dirasi teknis untuk selalu melakukan laporan laporan pekerjaan ini juga ada kan laporan bulanan ada laporan arianan laporan mingguan PPK untuk mengendalikan pekerjaan itu bagaimana memutus kontraknya yang dilakukan itu tadi kalau tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan waktu material peralatan putus saja selanjutnya akibat dari pemutusan itu bisa dilaksanakan penunjukkan langsung saya lagi menampingi kontrak di pengadilan tinggi Kupang tapi ini bukan pekerjaan konstruksi ini pekerjaan sewa 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 apa namanya sewa mesin komputer mesin fotokopi saya sudah memikir kontrak di pengadilan tinggi Kupang nilai anggarannya satu ya gagal kontrak ya langkah yang dilakukan ada dua seperti materi kemarin malam yaitu ada penunjukkan langsung transaksional mulai dari membuat paket sampai pemilihan melalui SPSS ada yang non-transaksional saya sangat sarankan menunjuk langsung oleh penyedia yang bisa melaksanakan 50% tersebut pekerjaan tersebut dengan catatan penyedia tersebut punya kinerja baik pertama apa saran kinerja baik satu pekerjaan yang sama atau pekerjaan sebelum-sebelumnya di paket yang sama atau di paket lain tidak apa-apa harus ada penetapan justifikasi teknis dia tidak pernah terlambat ini dia tidak pernah ada teguran dia tidak pernah penambahan waktu pelaksanaan hanya karena peristiwa kompensasi bukan peristiwa kompensasi pemberian kesempatan itu harus diukur harus ada item-item dibuatkan checklist yang kedua kalau bisa penyedia tetap dekat yang ketiga penyedia yang memiliki yang punya pengalaman atau pernah berkontrak atau pernah mengerjakan pekerjaan tersebut tunjukkan saja tunjukkan saja asal memenuhi kualifikasi kualifikasi yang mampu kualifikasi yang mampu itu artinya kalau dia menengah SKN 10% dari modalnya itu jadi buat dulu kriteria yang mampu biasanya ada dua pilihan sebenarnya POKJA ada inanggaran 50M POKJA bisa melihat penyedia cadangan kalau memang ada cadangan pada saat tender kemarin pada saat tender kalau tidak penyedia yang mampu dan punya kinerja baik sudah tunjuk langsung saja itu pekerjaannya penunjukkan paling lama 7 hari paling lama 7 hari itu pekerjaan itu menunjuk penyedia tanpa salah langsung pemulusan kontrak setelah setelah sebelum pemulusan kontrak setelah kita memberikan peringatan-peringatannya peringatan 1 peringatan 2 peringatan 3 ketidak perubahan langsung putih kontrak demi perasaan yang dicairkan langsung di blacklist termasuk juga diusulkan daftar kitab oke baik Pak terima kasih Pak selanjutnya Pak pertanyaan dari Bapak Ahotan Siagian mohon bertanya Pak kira-kira berapa persen biaya konsultan pengawas atau supervisi dari nilai pekerjaan fisik yang akan diawasi dua minggu tiga minggu lalu satu bulan lalu saya ada materi ada materi tentang menyusun biaya biaya konsultan pengawas dan perancang konstruksi termasuk KAKAN memang kalau kita pekerjaan gedung pekerjaan gedung kita kembali PUPR PUPR 2022 tahun 2018 tentang pekerjaan gedung negara namun diingat perlu diingat yang di PUPR di lampiran satu itu untuk dalam rangka penyusunan pagu anggaran dalam rangka menyusun RKA RKA dan menyusun reja bukan dan menyusun HPS jadi artinya apa kalau untuk anggaran yang saya sempat persentasikan itu sampai 2 miliar itu 10 sampai 12 persen untuk pengawasan untuk pengawasan perencanaan pengawasan sekitar itu artinya apa HPS itu kan berdasarkan 28 hari sebelum terakhir pemasuk penawaran itu sendiri jadi dasar untuk menyusun HPS atau biaya konsultan kalau memang kira-kira Bapak-Bapak Pakotansiagian ini adalah PPK itu berdasarkan satu keputusan PUPR 897 2017 dua billing rate inkindo kalau tidak ada di PUPR ada billing rate inkindo jadi billing rate inkindo ini juga lebih relaksasi sebenarnya ada yang yang tidak punya SK juga diperhitungkan sebagai biaya untuk menyusun konsultan jadi supervisi itu Pak kalau menyusun berapa persen harus dihitung dulu berdasarkan KAK-nya apa sih ada sih contoh KAK yang sudah saya buat tentang itu karena waktu penugasan itu berdasarkan tugas-tugas yang diberikan tidak semua pekerjaan K3 itu harus 4 bulan kalau pengawasan kerjaan 4 bulan hitungan saya K3 15 hari kalau tenaga ahli K3 jadi kalau bicara berapa persen kalau menyusun pagu anggaran ada sini orang-orang Bapak Pedah kalau orang Bapak Pedah menyusun pagu anggaran usah jauh-jauh kalau pekerjaan gedung sudah pergi di PUPR 22 2018 itu menyusun sebenarnya bukan HPS maka mungkin ada peraturan SBM standar biaya masukan standar biaya masukan daerah mungkin ada di situ tapi kalau untuk menyusun HPS jangan pakai 22 tahun 2018 itu bagus sebenarnya karena harus dihitung kembali beberapa HPS itu 28 hari kerja sebelum terakhir masukkan pembangunan awal demikian oke baik Pak terima kasih Pak pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak sampai jam dari Pak sampai jam 10 ya iya Pak Pak dari Pak dari Pak Insinyur Budi Sitiawan masalah konsultan pengawas menurut Bapak siapa yang berkualifikasi menjadi individu-individu pengawas apa hanya dari pengalaman kerja saja dengan S1 atau harus mempunyai SKA atau mempunyai IPTB pengawas karena dari sinilah pengawas dapat dapat terjadi mohon pencerahan terima kasih baik Pak Insinyur Budi konsultan pengawas itu kan untuk mengukur di tenaga ahli kan kita tidak perlu minta banyak kita minta SKS saja yang kedua kita minta tentu pengalaman pengalaman berkontrak atau referensi dari pengguna jasa baik itu pengguna jasa dari perusahaan dia bekerja ataupun dari pengguna anggaran jadi soal S1 S2 S3 pertama SKA nya SKA yang kedua dari kontraknya dia pernah berkontrak di mana kalau dia individu atau dari referensi dari pengguna jasa dalam hal ini dia pernah bekerja di perusahaan dan di pengguna anggaran atau di instansi pemerintah itu saja tidak jauh jadi memang itu karena memang sudah terstandarisasi kalau di konsultan pengawas atau konsultan apa namanya konsultan pengawas atau konsultan perancangan atau konsultan perencana sudah di standarisasi jadi tidak melihat lagi S1 S2 S3 itu oke baik Pak terima kasih Pak selanjutnya dari Bapak Enike Bapak mohon izin bertanya untuk kontrak kritis dua kali berturut-turut harus putus kontrak semisal dari kontrak kritis satu bisa menyelesaikan kontrak kritis kedua bisa menyelesaikan ternyata kontrak kritis lagi itu apa masih bisa diberi waktu lagi ya mohon izin bertanya untuk kontrak kritis dua berturut-turut nah kontrak kritis ini ketika uji coba pertama gagal karena kesalahan menghitung atau kesalahan juga menguraikan menghitung penambahan peralatan dan perorangan sehingga tidak tercapai deviasi masih tinggi tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan maka kita terapkan kontrak kritis kedua gagal putus jadi ketika dia gagal dia mencapai pekerjaan tersebut ya pasti kita harus putus karena pengendalian kontrak itu di kontrak kritis juga karena pekerjaan itu kita sudah bisa pastikan tidak bisa selesai karena deviasinya terlalu tinggi jadi itu jadi kalau saya menurut saya tidak perlu lagi diberi kesempatan nih ketika sudah kontrak kritis tidak tiga kali dua kali yang bisa tiga kali itu karena menyeberkan tahun anggara itu di SDP di SDP UPR 14 tahun 2020 demikian jadi kalau sudah tidak mampu karena kan uji coba ini kontrak kritis itu uji coba setelah kita uji coba tidak mampu berarti kita nyatakan kritis kalau tidak kita kembali ke nol lagi tidak kritis demikian penjelasannya oke Pak baik Pak Pak ini ada tambahan dari Pak Insinyur Budi Sityawan SKA dari asosiasi mana yang lebih diakui karena banyak sekali yang melakukan rekomendasi SKA karena mutu diawasi oleh orang-orang yang benar-benar berbebot seperti itu Pak ya kalau perlu diketahui sekarang Pak Insinyur Budi SKA sekarang yang terdibitkan sekarang asosiasi LPJK cuma mengesahkan artinya kalau bicara SKA berarti harus ada asosiasi tersebut kayak ITAKI ini harus punya LSP lembaga sertifikasi profesi lembaga sertifikasi profesi ini harus diverifikasi oleh LPJK apa syaratnya harus punya asesor asesor yang memiliki sertifikasi dari BDSP atau dari LPJK untuk melakukan pendidikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga ahli yang ingin memperoleh sertifikat keahlian jadi dari asosiasi mana saja boleh yang pasti terlebih dari asosiasi dari asosiasi dan terdaftar di LPJK tidak mengikat asosiasi yang mana tapi yang pasti SKI itu salah satu bukti kompetensi kita terhadap pekerjaan terhadap hasil yang kita peroleh yaitu melalui ujian melalui penelaman dan lain-lain jadi tidak hanya SKI saja harus ada penelaman juga oke baik Pak terima kasih Pak tanggapan lagi Pak dari Pak Insinyur Budi katanya karena banyak iklan-iklan pembuat SKA ini bagaimana Pak sangat saya sarankan SKA yang umpamanya SKA yang yang seresmi yang resmi banyak kok tenaga asosiasi-asosiasi penelit SKA SKA yang munafit yang dimana kantornya ada personilnya ada pengurusnya ada itu asosiasi yang munafit kalau asosiasi yang tidak munafit atau termasuk juga struktur pengurusnya itu sudah dimana-mana itu asosiasi-asosiasi yang munafit kalau yang tidak ada kantornya yang itu tidak munafit itu cuma setelah berjalan jadi kira Pak Budi baik Pak oke baik Pak jadi itu tadi dengan tanggapan Budi malam ini mungkin bagi penutup di diskusi kita pada malam ini baik itu tadi yang telah dibawakan dari Bapak Doktor Kurniawan yang semoga sangat penampak di kita semua baik Pak terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah meramaikan form diskusi kita sesi diskusi kita pada malam ini baik Pak untuk Bapak Doktor Kurniawan mungkin ada tanggahan sebagai penduduk kita pada malam ini Pak yang pertama gini terhadap PCM itu sendiri upaya pengendalian kontrak jadi PPK tidak perlu was-was tidak perlu gelisah dia paket satu T itu asal PPK tidak terlibat mengendalikan pekerjaan yang salah ya cuma mengadministrasikan proyek berarti tanggung jawabnya sebatas administrasi tapi kalau dia ikut juga dalam mengendalikan mempengaruhi maka dia bagian dari masalah tersebut yang kedua tadi mengadministrasikan dokumen dokumen proyek dalam bentuk mulai dari permintaan dimulai pekerjaan material pesetujuan peralatan orang perubahan gambar perubahan peluma itu harus ada pesetujuan melalui melalui direksi lapangan dan tim teknis diperiksa atau diverifikasi oleh konsultar pengawas termasuk dan ditantangani oleh mereka petir itu penyedia yang selanjutnya yang selanjutnya bahwa perubahan kontrak tidak boleh merindui dari 10% dari awal kontrak apabila ada perubahan yang menyebabkan 20% bisa ditambahkan supaya pekerjaan itu apalagi pekerjaan itu satu kesatuan tidak mungkin kita tenderkan lagi apalagi cuma 10% tapi bisa karena mungkin banyak fakta jadi banyak fakta banyak fakta pengguna anggaran ingin menambah item pekerjaan yang dimana mungkin dalam perencanaan dia belum masuk tapi dalam pelaksanaan atau berjalan dia menambah pekerjaan itu karena pengguna anggaran bisa menambah tapi perubahan CCO itu tidak boleh atau CCO itu tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak sendiri dari nilai kontrak nilai nilai apakah volume bisa kalau nilai tidak berubah volume bisa kalau menurut saya karena ketentuan di pasal berikutnya di ayat 2 di ayat berapa nilai kontrak kalau volume bertambah dari 10% asal jangan bertambah nilai kontrak kalau menurut saya menurut saya cara pandang saya karena saya membaca aturan itu sistematis pasal ayat 1 di pasal ayat 2 disebutkan tidak boleh melibih 10% di situ tidak ada batasannya apakah volume tapi yang disebutkan dia nilai kontrak berarti kalau ada perubahan volume lebih dari 10% boleh asalnya nilai kontrak itu menurut saya selanjutnya untuk pekerjaan PCM dalam hal tidak sesuainya jadi tidak sesuainya antara rencana dalam PCM itu sendiri baik itu peralatan material dan apa namanya material dan orang tidak sanggup dia bekerjakan kita putuskan kontrak karena karena kaya tenaga personil menjadi jirial termasuk juga peralatan itu sebagai syarat yang dikompetisikan dia sudah berjanji dia sudah bisa sanggup dilaksanakan berarti tidak sanggup dia harus diputuskan kontrak jadi memang dalam faktanya memang demikian harus memutuskan kontrak yang terakhir terhadap kontrak kritis kontrak kritis tadi harus penyataan kritis habis dirapatkan dia sanggup ditemukan ada kontrak kritis lebih dari 10% deviasinya dinyatakan kritis habis itu dia uji coba setelah dia uji coba sanggup jauh dari deviasi dan deviasinya positif malah positif berarti kembali dikenal lagi jadi bukan lagi kontrak kritis satu demikian yang bisa saya jelaskan penyataan saya baik Pak terima kasih banyak Pak atas materi pada malam ini ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua dan pengalaman-pengalamannya semoga bermanfaat untuk kita semua ilmu yang telah disampaikan mengenai dengan pre-construction meeting uji keandalan penyedia konstruksi mulai dari penjelasan secara umum tentang pre-construction acuan penyusunan tanggung jawab WN dan poin-poin penting lainnya yang telah dijelaskan semoga bermanfaat untuk kita semua kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada malam ini di room zoom kita terkhususnya untuk Bapak dan Ibu yang telah meramaikan sesi diskusi kita pada malam ini terima kasih baik kami sampaikan kembali bahwa untuk Bapak dan Ibu yang berada di room zoom ini dan belum melakukan registrasi silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah kami share di form chat jika ingin mendapatkan khususnya jika ingin mendapatkan sertifikat rekod materi bahan-bahan pada materi yang telah dibawakan selama workshop kita khususnya pada periode 5 ini selanjutnya 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 terima kasih kami ucapkan sekali lagi jangan tetap ikuti tetap ikuti workshop kami untuk malam-malam selanjutnya karena masih banyak materi-materi yang sangat menarik dan sangat sangat baik untuk kita ikuti semua dengan pemateri-pemateri yang luar biasa bener ya Pak kita psikotest ini saya akan share group ya di grup ya kita akan psikotest besok jadi malam ini akan di adakan psikotest ya Pak iya psikotest dengan TTS mungkin agak rumit ini karena super rumit karena kemarin ada yang 100 berarti saya kasih saya kasih kencang lebih rumit lagi mungkin soalnya oke baik Pak jadi selamat mengerjakan psikotest yang akan dilaksanakan pada malam ini semoga hasilnya memuaskan baik kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh